Potret Fania, kasir Indomaret viral saat liburan di Jepang masih pakai seragam kerja Kasir minimarket yang belakangan ini viral, Fania akhirnya merasakan liburan ke Jepang Fania adalah perempuan asal Purwokerto yang viral karena fasi dalam berbahasa Jepang Hal itu diketahui setelah vlogger Kenji alias Kenjampur bertemu dengan Fania di salah satu minimarket yang berada di Purwokerto, Jawa Tengah Berkat kemampuannya berbicara bahasa Jepang Fania pun mendapatkan kesempatan untuk liburan gratis dari perusahaannya Indomaret Ia terbang dari Bandara Internasional Soekanohata menuju Kansai International Airport beberapa waktu lalu Fania datang ke Jepang saat musim dingin Ia pun berpakaian tebal dengan memadukan layer jaket hingga kot Fania pun berjalan-jalan di salah satu lokasi ikonik di Osaka yaitu wilayah Dotonbori Merasakan musim dingin di Jepang hingga 6 derajat Celcius Fania dibuat kedinginan Fania juga tidak sendirian dalam pelesirannya ke negeri Sakura itu Ia ditemani oleh vlogger yang membesarkan namanya Kenjampur Keduanya bertemu di Osaka Kenjampur pun sempat menanyakan makanan yang telah Fania coba di Jepang Fania pun mengatakan dirinya sudah mencoba ebi furai, salmon sashimi hingga tempura Masih di Osaka, Fania juga kedapatan memakai baju seragam Indomaret ketika berpelesiran Dirinya memakai baju seragam tersebut dengan jaket dan kot di tengah cuaca yang dingin Ia juga nampak menikmati suasana malam kota Osaka dari gedung pencakar langit Fania berkunjung ke pasar ikan ikonik Bromon Market Di sana Fania memanfaatkan kemahirannya berbicara bahasa Jepang bersama para pedagang Saat membeli sebuah makanan, Fania tidak melewatkan kesempatan untuk berbicara dalam bahasa Jepang Ia pun mencicipi olahan makanan laut khas Jepang bersama Kenjampur Fania dan Kenjampur pun sempat menyambangi salah satu kota yang masih khas dengan nuansa tradisionalnya, Kyoto Di Kyoto, Fania mengunjungi beberapa lokasi ikonik salah satunya Arasyama Pampo Forest